Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu data untuk Indonesia Teman-teman di DNews Khususnya para operator sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan SNK Seluruh wilayah Nusantara Sebagaimana kita ketahui Bahwa bertanggal 12 Juli 2024 Dapodik versi 2024 rilis Dapodik versi terbaru ini rilis lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya Proses pembaruan aplikasi Dapodik versi 2024 dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara Menggunakan installer atau menggunakan PAS Jika menggunakan installer Maka Dapodik versi sebelumnya mesti di-uninstall terlebih dahulu Sementara menggunakan PAS tidak perlu uninstall Dengan syarat pada perangkat sudah terinstall aplikasi Dapodik versi 2023 D Maka jika kita akan melakukan pembaruan Kita perlu cek terlebih dahulu versi Dapodik sebelumnya Pada perangkat yang ID News gunakan sudah menggunakan versi 2023 D Oleh karena itu cukup menggunakan PAS Pada awalnya Dalam portal Dapodik versi mendapatkan 3 link atau tautan unduhan PAS Link 1, link 2, dan link 3 Mula-mula ID News menggunakan link 1 Ternyata link 1 cukup lama atau lemot saat mengunduh PAS Padahal kapasitas file cuma 16MB Maka coba unduh lagi pada link 2 Link 2 cukup lancar Penasaran dengan ketiga link Lalu coba lagi pakai link 3 Ternyata PAS pada link 3 juga lemot Namun pada akhirnya PAS dari ketiga link tersebut berhasil terunduh Dari ketiga PAS tersebut Yang diunduh dari link 1 dan link 3 kapasitasnya 16.408 KB Sementara PAS yang diunduh dari link 2 selisih satu angka Yaitu 16.407 KB Maka ID News pakai PAS yang kapasitasnya lebih besar Yaitu antara PAS dari link 1 dan link 3 ID News pakai PAS dari link 3 Proses PASing atau pembaruan selesai Kita refresh Flexi pun berubah menjadi 2024 Tapi semester masih semester genap tahun pelajaran 2022-2023 Padahal sekarang sudah masuk semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 Sesuai arahan sistem pada portal Dapodik Dasmen Bahwa setelah refresh kita perlu menutup atau keluar aplikasi Lalu buka kembali dengan mengisi user dan password Kemudian memilih tahun pelajaran 2023-2024 ganjil Dan masuk kembali serta memastikan tampilan sudah versi 2024 Oke setelah tadi keluar dan login lagi Sekarang tampilan pun sudah 2023-2024 ganjil Atau versi 2024 Selanjutnya Selanjutnya Sesuai arahan atau petunjuk sistem Tentu menarik data terlebih dahulu Sebelum menarik data Sistem memohon agar kita memvalidasi setiap tabulasi validasi lokal terlebih dahulu Ikuti saja arahannya Karena hanya akan menarik data Maka bila masih terdapat data invalid Abaikan saja Sebab tarik data tetap bisa diproses meskipun ada data invalid Berbeda dengan sinkronisasi yang mengharuskan semua data valid Tarik data selesai Selanjutnya yang pertama kali dilihat Kondisi data siswa Kabar baik bagi sekolah yang melaksanakan PBDB secara online Seperti Provinsi Jawa Tengah Peserta didik kelas 10 masuk secara otomatis setelah melakukan tarik data Sehingga proses selanjutnya tinggal koreksi data masing-masing peserta didik baru Yang kondisinya belum sesuai Untuk proses update data peserta didik bisa kita lakukan nanti Oh iya teman-teman Dapodik yang Edynius gunakan adalah Dapodik SMA Jadi untuk teman-teman operator PAUD, SD, SMP, dan SNK mungkin berbeda Kita lanjut Sebelum melakukan hal lain Edynius coba membuat rombongan belajar terlebih dahulu Karena ada yang baru dan perlu dicoba pertama kali Rombongan belajar pada Dapodik versi 2024 Yang mengakomodir kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini Terdapat 4 jenis atau kategori Itu rombongan belajar reguler untuk semua kelas pertingkat Rombongan belajar teori untuk membuat kelas 12 teori yang masih menggunakan kurikulum 2013 Rombongan belajar ekstra kurikuler untuk membuat kelas ekstra kurikuler Dan rombongan belajar mata pelajaran pilihan untuk membuat kelas 11 Dengan pilihan mata pelajaran yang berbeda-beda tiap rombongan belajarnya Oke Pada kelas reguler kita membuat kelas menggunakan menu aksi kenaikan kelas Dalam hal ini yang dinaikan adalah kelas 10 naik ke kelas 11 Dan kelas 11 naik ke kelas 12 Proses kenaikan kelas selesai Selanjutnya mengganti nama rombongan belajar Sebab ketika baru saja dinaikan Nama rombongan belajar masih tetap sama Meskipun tingkat sudah berubah Kita ganti sesuai dengan selera sekolah masing-masing Mengganti nama rombongan belajar selesai Kita bisa ngopi dulu sebelum melakukan proses selanjutnya Ngopi cukup Satu seruput saja sudah bisa membuat kita jadi fokus kembali Kita kembali login atau masuk aplikasi Sebelum mengisi rombongan belajar teori dan rombongan belajar ekstra kurikuler Kita loncat dulu ke rombongan belajar mata pelajaran pilihan Mata pelajaran pilihan merupakan hal baru dari kurikulu merdeka setelah adanya kenaikan kelas Jika pada kelas 10 semua mata pelajaran masuk dalam rombongan belajar reguler Pada kelas 11 dan kelas 12 Mata pelajaran dibagi 2 Yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan Untuk mata pelajaran pilihan dapat di entry melalui rombongan belajar mata pelajaran pilihan Kita ke rombongan belajar matpel pilihan Mata pelajaran pilihan umumnya terdiri dari 4 mata pelajaran selain prakarya dan kewirausahaan Mengisi mata pelajaran pilihan pada kurikulum merdeka sama halnya dengan mengisi kelas teori pada kurikulum 2013 Mula-mula klik tombol tambah Pada tab tingkat pendidikan pilih kelas 11 Sementara kelas 12 belum tersedia karena kurikulum merdeka baru akan berjalan 2 tahun ini Pada tab program pengajaran satuan pendidikan pilih merdeka umum Pada tab kurikulum pilih kurikulum merdeka SMA Pada tab nama rombol buat nama rombol sesuai selera Misalnya 11 M1 Fisika Kenapa harus diberi inisial fisika atau mata pelajaran lainnya? Karena pada rombolkan belajar mata pelajaran pilihan satu rombol hanya bisa diisi satu mata pelajaran pilihan saja Maka perlu memberi inisial untuk mempermudah pemisi Pada tab wali atau guru kelas gunakan nama guru yang sama seperti pada kelas reguler Pada tab ruang boleh gunakan ruang yang sama dengan kelas reguler Sementara tab moving class dan melayani kebutuhan khusus sesuaikan dengan sekolah masing-masing Jika sudah klik tombol simpan Berikutnya klik kelas aktif Klik tombol pembelajaran Klik tombol tambah Pilih alokasi jam Dan klik tombol simpan dan lanjutkan Lalu mengisi atau memilih mata pelajaran yang telah disediakan sistem SK mengajar Nama PTK yang mengajar Tanggal SK mengajar Dan jam mengajar per minggu Jika sudah klik tombol simpan dan tutup Kita coba tambah mata pelajaran lain Masih dalam kelas yang sama Ternyata mata pelajaran lain tidak akan tersedia Karena satu rombol hanya untuk satu mata pelajaran Untuk menambahkan mata pelajaran lain Kita mesti membuat rombol lagi Misalnya untuk kelas 11 M1 Mata pelajaran pilihan ada 4 Yaitu fisika, biologi, kimia, dan informatika Maka tentu kita buat kelas 11 M1 fisika 11 M1 biologi 11 M1 kimia Dan 11 M1 informatika Bila kita memiliki rombol kelas 11 sepenyak 8 Dan masing-masing memiliki 4 mata pelajaran pilihan juga Baik mata pelajaran yang sama dengan kelas sebelumnya Maupun berbeda Maka kita perlu membuat kelas mata pelajaran pilihan Sebanyak 8 x 4 Atau 32 kelas Baik, kita lanjut membuat kelas mata pelajaran pilihan berikutnya Data pada masing-masing tabulasi masih sama Kecuali nama kelas Jika tadi kelas 11 M1 fisika Sekarang kita buat kelas 11 M1 biologi Sekaligus mata pelajaran di dalamnya Lakukan hal yang sama untuk mata pelajaran lainnya Dengan membuat kelas berinisial mata pelajaran Oke, sementara 4 kelas mata pelajaran pilihan terlebih dahulu Dan tentu kita akan lanjutkan kembali untuk proses-proses lainnya sampai sinkronisasi Untuk proses-proses tersebut Tentu teman-teman operator TAPODIC sudah sangat mahir Jadi, tentang hal baru pada aplikasi TAPODIC versi 2024 Edynius cukupkan sampai di sini Semoga bermanfaat Dan apabila nanti ternyata penjelasan ini ada kekeliruan Edynius akan segera melalat atau memperbaiki Sebab secara umum Untuk TAPODIC versi 2024 Belum ada bimbingan teknis Kemudian dalam buku petunjuk pun tidak ada ulasan detail tentang pengisian kelas Atau rumpungan belajar mata pelajaran pilihan Akhir kata Salam sehat, salam semangat Salam satu data untuk Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!